Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Jiro Tutorial Apa kabar sahabat Jiro Tutorial Semoga kabar kalian semuanya baik-baik aja Dan selalu sehat tentunya Oke langsung saja ya Kali ini saya akan membagikan Tutorial cara mengatasi terkunci pola Atau terkunci sandi Di OPPO A37 Atau biasa disebut orang OPPO Neo 9 ya teman-teman Nah seperti ini tampilannya Ini terkunci pola ya teman-teman Atau terkunci sandi Nah jadi untuk Cara mengatasi seperti ini Sebenarnya kemarin sudah saya buat Tutorialnya untuk beberapa bulan Dan yang kemarin ya udah buat tutorialnya Untuk cara mengatasi terkunci pola seperti ini Jadi cara yang kemarin itu Lumayan ribet ya dan Lumayan lama juga prosesnya Jadi kali ini caranya Saya akan Membuat cara Untuk mengatasi terkunci pola di OPPO A37 ini Caranya hitungan detik ya teman-teman Jadi hitungan detik maka Polanya pun akan kabur teman-teman Oke Jadi Kita lanjut ya Kita lanjut teman-teman Disini saya udah punya yaitu Miracle Box yang cerak ya teman-teman Kalau kalian misalnya punya box Ya pakai yang box ya teman-teman Kalau kalian belum mampu blik boxnya Atau belum punya budget Kalian bisa Download nanti Yang Miracle Box yang cerak ya Yang gratis tanpa box tentunya teman-teman Jadi kalau belum punya Miracle yang ini ya Yang cerak ini Kalian bisa nanti cari di video saya sebelumnya Disitu udah saya buat tutorial Cara nginstalnya di PC Dan Juga udah saya siapkan linknya Di deskripsi ya Jadi kalian cek aja di video saya sebelumnya Itu saya udah buat tutorialnya Dan juga filenya Oke Kalau kalian udah punya Miracle Box yang cerak ini Yang gratisan ini Kita lanjut saja ya teman-teman Jangan lupa di install dulu Draper yaitu Oppo A37 yang Qualcomm Kalau kalian udah install Draper Qualcomm nya Oke kita lanjut aja Buka Itu Miracle Box nya Teman-teman Kita buka Kita pergi ke Apa dulu ya Ke device manager dulu ya Sini Bentar ya teman-teman Sini tadi saya ulangi ya Sebelum kita pergi ke The device manager Kita Jangan lupa HP Oppo A37 nya Kita matikan dulu ya Setelah udah benar-benar mati Maka kita Kita sambungkan HP nya ke PC Dengan menekan tombol volume Up dan Volume bawah Volume atas ya Kedua tombol itu ditekan Terus sambungkan HP nya ke PC HP nya dalam keadaan mati ya teman-teman Jangan lupa HP nya dalam keadaan mati Terus sambungkan HP nya ke PC Dengan menekan tombol volume atas Dan volume bawah Tab Ini saya udah sambungkan ya Jadi kita cek apakah HP nya udah terkoneksi ke PC Teman-teman Nah begini cara ngeceknya ya The device manager The device manager Terus disini udah ada 9008 Itu artinya HP Oppo A37 nya udah terkoneksi ke PC Jadi tinggal kita Eksekusi Disini udah aman ya Udah terkoneksi ke PC ya Oke Kita lanjut Lalu kita buka Yaitu Miracle Box Yang cerak Tadi ya teman-teman Kita klik seperti ini Kita buka Kita tunggu sebentar ya Oke Udah tampil seperti ini Lalu kita Klik Di bagian Qualcomm Lalu Disini Kita pilih Klik Di bagian Word Eh Red Atau format Plus ya Klik di bagian sini dulu Ini centangnya Jangan diubah lagi Klik Prod Lalu akan terbaca Seperti ini Yang muncul Seperti ini Report nya Lalu disini Jangan ada dirubah lagi Lalu kita pilih Yaitu Ke bawah Yang Factory Reset Lalu kita langsung Plus Start button ya Klik start button Start button Maksud saya Maka dia akan berjalan Seperti ini teman-teman Nah Hitungan detik ya teman-teman Jadi kalau seperti ini Berarti HP nya udah Selesai ya teman-teman Jadi Kita coba Kalian hidupkan HP nya Dan Maka pola nya pun Akan Hilang ya Akan kabur ya teman-teman Caranya Segar gampang ya teman-teman Hitungan detik Bisa Teratasi ya Jadi kalau Cara yang kemarin itu Butuh Butuh waktu Terlalu lama ya Prosesnya terlalu lama Jadi Untuk cara singkat Kalian lakukan Cara seperti ini Oke Cukup sampai disini saja Tutorial kali ini Kalau misalnya ada yang kurang Kalian bisa nanti bertanya Di kolom komentar ya Jadi Kalau kayak saya Ada kesempatan Saya pasti akan balas itu Oke Sampai disini saja Tutorial kali ini Semoga tutorial ini Bisa bermanfaat Untuk banyak orang Karena setiap Ilmu kebaikan itu Kita Bagikan Sama orang Orang ya Tentunya Pasti akan mendapatkan Pahala yang Melimpah ya Jadi Jangan lupa Untuk kalian Yang udah nonton video ini Klik tombol subscribe Di bawah ya Lalu Jangan lupa juga Diaktifkan Tanda loncengnya Untuk berlangganan Dan jangan lupa juga Di like Dan Share juga Teman-teman Supaya lebih banyak Pahlanya Lebih Limpah ruah Pahlanya Gitu Maksud saya Teman-teman Oke Sampai disini saja Tutorial kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh